Saudara-saudara, masih bersama kami, kita masih memantau bagaimana otopsi ulang yang dilangsungkan atau digelar di RSUD Sungai Bahar saat ini berlangsung. Ini adalah gambar-gambar pada saat pembongkaran makam dan pengangkatan jenazah. Ini berlangsung pada sekitar pukul 8 pagi tadi, waktu Indonesia bagian barat. Dan jenazah sendiri tadi sudah berhasil diangkat berserta peti matinya pada sekitar pukul 8 lawat 24 dan langsung dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk dilanjutkan untuk proses otopsi kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar di Jambi. Otopsi ulang digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi, ada tujuh ahli forensik yang dilibatkan dalam otopsi ulang Brigadir Yosua Utabarat. Hasil dari otopsi ulang hari ini nantinya akan dibawa ke Laboratorium Forensik Polri di Jakarta. Nah, polisi menyebut pembongkaran makam dan otopsi jenazah Brigadir Yosua ini sesuai dengan perintah Presiden untuk membuka kasus tembak polisi secara terang-benerang. Hasil otopsi ulang akan jadi tambahan alat bukti yang akan dibuka di sidang pengadilan dan diawasi langsung oleh Kom Polnas dan Komnas HAM. Pada hari ini, pelaksanaan ekshumasi dilaksanakan. Tadi rekan-rekan media sudah melihat pelaksanaan bongkar kubur yang ada di pemakaman. Pada hari ini, pelaksanaan bongkar kubur, ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan otopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapol ini, ya sesuai dengan naran Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang-benerang. Polis ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim ekspert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini, ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, ini harus memiliki konsekuensi juridis. Bicara kebunan siapa? Dalam menilai penyidik. Ya penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Ya rekan-rekan bahwa kegiatan ini pun pelaksanaan ekshumasi ini diawasi langsung. Ya dari Komnas HAM, beliau sangat konsisten dan beliau juga pola kerjanya adalah independen dan imparsial. Tidak bisa diintervensi oleh semua pihak. Demikian juga pengawas eksternal dari komponen juga hadir. Sama, ya pola kerjanya independen dan imparsial. agar kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh tim SUS, betul-betul proses pembuktian secara saintifik krim istitikasi, ini betul-betul menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan. Tentunya agar semua kasus ini yang ditangani betul-betul dapat dijelaskan nanti di dalam persidangan secara terang-benerang dan secara ilmiah dapat dipertimbangkan. Terhadap kan sekarang Polda Mitro... Oke, kita tadi mendengar keterangan dari Kadifumas Polri, Erja Dedi Prasetyo yang menyatakan bahwa memang kita harus menunggu bagaimana hasil dari para ahli yang saat ini melakukan proses otopsi kedua. Saya langsung ke pertanyaan saya tadi kepada Pak Susnodo Haji, bahwa sebagai seorang kabar es krim, Anda paling memahami lah juga proses penyidikan khususnya untuk kasus ini. Sedikit mungkin di latar belakang saya akan bercerita, tadi kita sempat ngobrol juga sama Pak Susnodo. Pak Susnodo menggambarkan bahwa sebenarnya sebagai seorang penyidik, ini kasus yang sebenarnya cukup sederhana ya Pak Susnodo ya. Korbannya ada, alatnya, alat pembunuhannya istilahnya ada. Yang mengaku menembak ada. Yang mengaku menembak pun ada. Tempat kejadiannya ada. Tempat kejadian juga ada. Barang bukti berupa peluru, berupa apa-apa, ada. Cukup sederhana seharusnya, berarti Pak Susnodo. Dan bahkan ini melibatkan pihak-pihak yang bukan terkait dengan kasus yang lebih besar, entah itu sebuah proyek atau benar-benar pribadi dan pribadi. Mengapa, kalau analisa Anda, mengapa kasus ini bisa berkembang begitu besar sehingga menjadi sesuatu yang seakan-akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, bahkan seorang presiden yang tadi catatan Anda, seorang presiden yang juga sedang disibukkan menjadi bukan hanya presiden Indonesia, tetapi presiden G20 berkomentar tiga kali terhadap hal ini. Ini kan memperlihatkan betapa pentingnya kasus ini ditangani secara benar, Pak Susnodo. Iya, begini. Sekarang kan zaman transparasi semua terbuka, masyarakat pun berhak untuk mengoreksi. Karena mereka merasa memiliki kepolisian ini milik rakyat. Jadi mungkin ada kesalahan, atau ada kekeliruan, atau ada kekurangan di dalam penanganan TKP tahap pertama. Kedua, mungkin setelah menangani TKP itu demikian yakinnya langsung dipublikasi. Karena merasa terlambat mempublikasinya. Kenapa? Kan kejadian hari Jumat ya. Hari Jumat kejadian, Sabtu tidak ada berita, Minggu tidak ada berita. Nah takut merasa terlambat, dan memang terlambat. Merasa terlambat, tapi memang terlambat. Baru hari Senin diumumkan. Nah Senin diumumkan, mengundang banyak pertanyaan. Ya diumumkan tembak-menembak, diumumkan misalnya ada luka, lukanya itu akibat rikoset. Akhirnya masyarakat bertanya, luk itu tidak benar sih kalau begitu. Kemudian diumumkan juga CCTV hilang. Kemudian hilangnya itu setelah kejadian. Kemudian inilah yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini menggelinding kayak bola liar karena tidak cepat ditanggapi. Nah coba kalau cepat ditanggapi dengan oke, atas ketidakpercayaan publik terhadap apa nanya luka, terhadap ini, terhadap ini. Atas ketidakpercayaan, atas pertanyaan dari keluarga, terhadap loh kok ada memar, loh kok ada luka di sini, ada luka di sini. Oke lah, langsung saja diadakan kegiatan eksomasi. Kemudian diadakan otopsi lagi, diadakan apa namanya, buat pism and revertum seperti sekarang ini. Nah direspon dengan cepat gitu. Cepat tetapi bukan berarti terburu-buru ya. Cepat, kemudian akurat, dan juga berstandar sebagaimana dikatakan Kapolri selalu mengatakan, apa namanya, Scientific Crime Investigation. Betul-betul dimanfaatkan. Nanti yang jawab itu, bukanlah orang perorangan, bukanlah informasi-perinformasi, tetapi ilmu pengetahuan yang jawab. Oh luka kayak gini, bukan berdasarkan persepsi yang jawab. Oh ini rekoset, oh ini karena jahitan, oh ini karena-karena. Bukan itu. Nanti yang jawab ya seperti inilah. Dijawab secara oransi. Pak Sosno, tapi saya potong di situ. Sebagai penyidik, tadi lagi-lagi Anda lebih memahami proses pikir maupun proses kerja dari seorang penyidik gitu. Di tengah kebingungan tadi Pak Sosno, di awal-awal, mungkin ada penanganan yang salah di awal gitu. Mungkin ada proses di tengah yang akhirnya tidak berjalan sesuai dengan standar. Tapi lagi-lagi kan sebenarnya penyidik bekerja kan dengan fakta ya Pak. Iya. Temuan di lapangan, temuan di lokasi, temuan pada korban dan lain-lain. Tidakkah semua ini bisa hilang selama penyidik berpegang pada fakta yang tadi anungkapan cukup banyak sebenarnya yang bisa dimiliki oleh penyidik. Apakah ini bagi Anda menunjukkan bahwa sebentar, ada sesuatu yang lebih daripada sekedar tidak ditemukan. Ada intervensi mungkin di sini. Ada mungkin kesengajaan untuk mengungkap di sini. Apakah kecurigaan kita harus sampai ke situ dan harus mendalami hal itu? Nah, karena ketidak antara fakta di lapangan, antara apa yang diumumkan kan tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya kan menimbulkan berbagai peraduga. Peraduga ini tidak dijawab secara benar, akhirnya kan menimbulkan peraduga lagi. Nah, peraduga itu sampai kepada peraduga yang belum tentu benar. Oh ini ada rekayasa, oh ini ada yang ditutupi, akhirnya banyak tutupi, tutupi, oh ini ada kebohongan, tidak segera dijawab. Berguling dia. Nah, kalau jawabannya apa? Inilah, sebagaimana ada pada foto itu, itu jawaban ada pada video ini kan. Oh dikerjakan dengan otopsi, oh dikerjakan dengan bukti-bukti di lapangan. Kan sampai saja jago tembak, apakah dia jago tembak, pangkat berada dan sebagainya. Ini kan tidak dijawab, tapi dijawab dengan lisan. Oh dia jago tembak benaran, pelatih tembak, ada sertifikatnya, masyarakat tidak menghendaki itu. Ya bila perlu dibawa ke lapangan, dikeluarkan, dikasih sasaran, oke kamu tembak reaksi, dar dar dar, kasih lima peluru. Kena benar apa enggak gitu, dalam keadaan tenang ya. Apalagi dalam keadaan dia diancam dari bawah, kena enggak tembakan itu. Jadi yang menjawab itu adalah bukti, fakta, sehingga tak terbantah kan. Tapi kalau dijawab akhirnya kan debat, apa namanya ya, debat kusir gitu kan. Nah, inilah yang jadi bola liar. Masyarakat bertanya, apa iya sudah memegang senjata itu? Apa iya dia jago tembak, pangkat berada, baru berapa hari jadi polisi? Nah, ini tidak dijawab dengan fakta, tidak dijawab dengan kriminalistik tadi gitu. Apa yang mendukung pernyata-pernyataan itu? Pernyataan itu, akhirnya bergelinding ke, apa namanya, kecurigaan-kecurigaan. Tapi yakinlah bahwa sekarang sudah on the track, mudah-mudahan on the track ini tidak bengkok lagi. Dan apa yang diinstruksikan Kak Polri tadi, kata Pak Kadip Humas Polri tadi, benar-benar mematuhi apa yang diperintahkan Presiden. Semoga. Jadi, apa yang seperti tadi Pak Suno bilang, apa yang kita lihat di layar, semua proses yang sedang kita saksikan ini, termasuk ekshumasi, otopsi, mengajak pihak luar, bahkan sampai TNI juga terlibat dalam otopsi kedua. Inilah langkah untuk memberikan sorotan dan lampu penerang pada kasus ini. Apa yang selama ini masyarakat lihat, kok masih agak menerawang, agak gelap, inilah penerangnya. Dan tadi Pak Suno juga sudah mengatakan bahwa semua langkah yang kita lihat setidaknya untuk hari ini, dan beberapa proses menuju ke hari ini, kepolisian sudah seterang-benerang mungkin terhadap kasus ini. Keragu-raguan penindakan tegas juga tidak terlihat di kepolisian saat ini ya Pak. Tampaknya memang siapapun yang terlibat tanpa ragu pasti akan entah itu ditindak, entah itu diambil langkah untuk pencobotan dan lain-lain. Iya, termasuk juga nanti pemberian informasi sebagusnya terpusat gitu. Jangan misalnya hari ini diumumkan sudah ditemukan CCTV gitu kan. Besok diralat CCTV yang ditemukan adalah CCTV yang sepanjang perjalanan. Ini kan menimbulkan question-question kepada publik dan ini bergulir-bergulir, akhirnya akan menjadi suatu peranggapan bahwa berbohong. Nah asalkan kita jujur, menjunjung tinggi moralitas, ya nggak ada susahnya gitu kan. Publik itu cinta pada Polri. Dugaan-dugaan yang macam-macam gitu dan sebagai tuduhan yang macam-macam itu menunjukkan bahwa perhatian masyarakat kepada Polri itu luar biasa. Itu rasa cintanya dan harus dijawab dengan kejujuran gitu. Iya, perhatian ini juga berangkat dari situ ya. Kenapa perhatiannya sampai begitu besar ya, berangkat dari situ. Coba kalau dia abai saja sabudu tingkat. Tapi justru kepolisian harus merasa kok tidak mendapatkan perhatian masyarakat gitu ya. Pak Susno, kita nanti akan lanjut lagi satu lagi segmen bersama Pak Susno. Nanti akan bergamu juga bersama kami adalah Ali Forensik atau Dr. Spesialis Forensik dari Sumatera, Latara. Ada Dr. Nasib Mangolai Situmorang. Akan kami hadirkan usaha jadah berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas TV.